Intro Ratusan busana dengan desain corak dan motif mewah yang berhubungan dengan keaneka ragama Nusantara telah memenuhi Mallipo Plaza Sidoarjo. Menariknya, busana-busana bermotif kearifan lokal itu hasil karya siswa SMK Negeri 1 Buduran yang dipamerkan untuk umum selama dua hari. Intro Pameran busana dan fashion show karya siswa ini yang mengambil tema sebagi Arutala SK 1B Fashion Weekend, prosesi pembukaannya dilakukan langsung oleh Kepala SMK Negeri 1 Buduran, DRA Agustina MPD. Beliau menuturkan ada berbagai macam desain dan karya busana dengan bermacam tema yang dipamerkan dalam fashion show kali ini. Selain memamerkan hasil karya desain busana mereka, hal itu juga menjadi uji kompetensi siswa jurusan busana untuk mengimplementasikan apa yang mereka pelajari selama ini. Berubah proses untuk ujian yang terdiri dari uji kompetensi untuk ujian sekolah. Nah uji kompetensi itu salah satunya atau yang busana itu untuk proyek work seperti ini. Nah untuk ini, sebetulnya bisa dilaksanakan segera bisa, seperti ini bisa, tergantung dari support daripada orang-orang wali murid. Dan Alhamdulillah dari Kepala Komite, dari seluruh orang-orang wali murid mendukung untuk diadakan yang sama atau bahkan lebih baik dari tahun yang kemarin. Total berapa karya bu ini bu? 171. 100? 171. Itu semua karya anak SMK? Iya. Berarti mereka siap pakai untuk industri bu? Siap. Dan ini nanti langsung akan dibawa ke Hong Kong Fashion Week untuk yang terbaik. Beliau juga menambahkan, ini adalah bagian dari uji kompetensi anak-anak, di mana mereka sebelumnya juga merencanakan, merancang, dan menampilkan dalam fashion show modeling dan siap dipasarkan. Orang tua itu kan men-support kegiatan yang dipernyatakan oleh sekolah. Dan sebagai kata-kata kita, ya men-support kegiatan. Nah, kalau ujian biasa, ya seperti yang lain, karena ini ujian luar biasa, maka perlu support dari orang tua pendanaannya. Saya juga mau ke orang tua ikut men-support pendanaan itu semampunya orang tua, seperti ini ya. Beberapa tamu undangan tampak hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Pai Wai, kemudian Kepala Cabang Dinas Pendidikan Lutfi Isa Ansori, dan para wali murid SMKN 1 Buduran. Tak ketinggalan, mentor dan desainer mumpuni juga turut dilibatkan dalam fashion show tersebut. Dari Sidoarjo, Novem Suhendra melaporkan. Terima kasih telah menonton!